Terima kasih Terkait dengan perkara penguapan kejahatan menghilangkan nyawa seseorang atau pencurian Dan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang Atau pengenaihan yang mengakibatkan korban meninggal dunia Untuk waktu dan tempat kejadian berada di rumah korban Yang mana berada di kampung gedung Bandara Hayu Percamatan Gedung Meneng, Karumpaten Pulang Bawang Penemuan pertama kali dinasah oleh keluarga korban Yang korban pada saat itu berada di dalam sebuah sumur Sebuah sumur yang mana sumur itu masih dalam lingkungan rumah korban itu sendiri Yang mana memiliki kedalaman kurang lebih 8 sampai dengan 10 meter Tersangka ini bernama Selamet Alias Selamet Jenggok Alias Selamet Gendut Alias Tony Gendut Yang misalkan berdomisili di kampung Batu Gane Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan Pada tahun 2019 Pernah menjalani hukuman Pidana penjara Terkait dengan tindak-pidana yang bersangkutan dilakukan Di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah Dengan jenis tindak pidana Yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan Yang mana mengakibatkan korban mengamai luka berang Di situ tersangka telah menjalani hukuman Berang bukti yang berhasil kami amankan Ada satu buah balok Satu buah kain lap Satu buah sandal jepit Sepeda motor Sebilah senjata tajam Yang digunakan oleh pelaku untuk membaca korban Lalu satu potong baju korban Lalu satu potong celana pendek korban Korban adalah akibat daripada pendarahan jaringan otak Yang mana diakibatkan oleh patah dasar tulang tengkora Disertai patah tulang iga Sebagai faktor yang mempercepat kematian akibat Akibatkan sudah tumbuh dan dapat disebutkan bahwasannya Korban Masuk ke dalam air Atau sumur Sudah dalam kondisi keadaan meninggal dunia Diterapkan pasar belapis Yang pertama adalah pasal KUHP 338 Atau 365 ayat 3 Atau 351 ayat 3 Yang mana memiliki ancaman Hukuman penjara 15 sampai 30 tahun Pihara Terima kasih Terima kasih